Dilansir dari laman berita Zona Jakarta. KF-21 Boramae merupakan jet tempur yang kini tengah dikembangkan bersama antara Korea Selatan dan Indonesia. Dalam upaya pengembangan KF-21 Boramae, Indonesia dan Korea Selatan berbagi beban biaya. Indonesia setidaknya menanggung beban biaya pengembangan KF-21 Boramae sekitar 20 persen. Dan sisa beban biaya pengembangan KF-21 Boramae ditanggung Korea Selatan. Upaya untuk bisa menghadirkan KF-21 Boramae telah dilakukan sejak lama oleh Korea Selatan dan Indonesia. Tanda kemajuan dalam pengembangan KF-21 Boramae terlihat dari hadirnya prototipe tersebut. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip oleh tim update pertahanan dari laman berita tersebut yang berjudul Jadi bukti kontribusi Indonesia, netizen Korsel minta bendera merah putih dilepas dari KF-21 Boramae. Benarkah yang diberitakan di halaman berita tersebut? Mari sama-sama kita bahas berita ini lebih lanjut. Tahun 2021 silam, prototipe KF-21 Boramae dipresentasikan secara resmi. Kehadiran prototipe KF-21 Boramae ini menjadi salah satu titik kemajuan dari pengembangan KF-21 Boramae. Setahun setelahnya, tepatnya 19 Juli 2022, KF-21 Boramae akhirnya melaksanakan uji terbang untuk yang pertama kalinya. Langit Saceon menjadi saksi bisu KF-21 Boramae memamerkan kebolehannya di udara. Sekitar 33 menit KF-21 Boramae melaksanakan uji terbang perdana. Jet tempur KF-21 Boramae pertama yang dirancang sendiri oleh Korea Selatan melakukan uji terbang pertamanya pada selasa sore. Administrasi program akuisisi pertahanan Korea menyatakan bahwa prototipe KF-21 melakukan penerbangan perdananya di pangkalan sayap pelatihan ketiga di kota Saceon, Provinsi Gyeongsang Selatan pada pukul 15.40. Roda pendarat, mendarat pada pukul 16.13 dan prosesnya berjalan lancar. Dikutip dari Chinateng, 19 Juli 2022. Sebelum adanya uji terbang perdana, KF-21 Boramae telah menjalani serangkaian tes darat terlebih dahulu. Pilot uji coba adalah Mayor Anjun Hyun dari Angkatan Udara Korea Selatan. Sebagaimana dilaporkan seasia.co pada 14 Juni lalu yang membagikan informasi mengenai tes darat KF-21 Boramae. Tes darat prapenerbangan telah diselesaikan dalam 95 persen kasus, menurut KAI. KAI sedang menguji total enam pesawat prototipe yang dapat diterbangkan dan dua model pengujian darat. Sebelum KF-21 disertifikasi operasional, enam prototipe yang dapat diterbangkan akan menyelesaikan sekitar 2.000 penerbangan uji coba, tulisnya. Masih dari seasia, ko, ID, dikatakan mulai dari desain KF-21 Boramae hingga produksi menggunakan teknologi domestik. Ini dimaksudkan untuk mewakili langkah maju yang signifikan dalam kekuatan Angkatan Udara Korea dan pengembangan industri pertahanan negara itu. Ini mulai dikembangkan pada tahun 2016 dan, setelah studi ekstensif dan rintangan, berhasil memberikan prototipe pada bulan April tahun lalu. Jelasnya, Ini merupakan pembaruan setelah Defensi Acuicition Program Administration Dapak Korea Selatan mengumumkan pada November 2021 telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia. Kedua negara telah menyepakati pembayaran yang akan dilakukan Indonesia untuk pengembangan KF-21 sambungnya. Pada tubuh KF-21 Boramae, terpampang jelas bendera merah putih Indonesia. Bodi KF-21 Boramae jadi saksi bahwa Indonesia ikut hadir dalam pengembangan KF-21 Boramae. Indonesia ikut berkontribusi dalam upaya menghadirkan KF-21 Boramae. Prototipe No-1 yang dia terbangkan dicat dengan bendera Korea Selatan dan Indonesia, karena Indonesia juga berkontribusi, adalah pejuang kerjasama internasional, jelasnya. Perut prototipe ini juga memiliki empat model skala penuh rudal meteor, sejenis rudal udara-keudara yang dikembangkan bersama oleh Eropa. Kemudian dengan sistem pencarian dan pelacakan inframerah radar, dengan jangkauan lebih jauh. Dari 150 km, dan Korea Selatan telah diidentifikasi sebagai pengguna rudal jenis ini. Namun belum lama ini, warganet atau netizen Korea Selatan disebut ingin bendera merah putih Indonesia dilepas dari bodi KF-21 Boramae. Alasan netizen Korea Selatan ingin bendera merah putih Indonesia dilepas terkait dengan kontribusi biaya pengembangan KF-21 Boramae. Dikutip dari SBS News, pada KTT pertama antara Korea Selatan dan Indonesia, Presiden Jokowi pertama kali mengusulkan kepada Presiden Yun Sookyol agar mereka melakukan konsultasi bilateral untuk menyelesaikan tidak dibayarnya proyek pembangunan pesawat tempur KF-21 Boramae. Menurut kantor kepresidenan, Presiden Jokowi mengatakan hal ini kepada Presiden Yun pada pertemuan puncak yang diadakan di kantor kepresidenan di Yongsan, dan menyatakan niatnya untuk terlibat dalam diskusi tingkat kerja. Awalnya, Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bersama KF-21 Boramae dan berbagi sekitar 1,6 triliun won, atau 20 persen dari total biaya proyek, untuk menerima satu prototipe dan data teknis. Terima kasih telah menonton!